Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan seri A di pekan ke-12 tadi malam, sampai hari Minggu tanggal 7 November 2021. Pertandingan Empoli lawan Genoa berakhir dengan skor imbang 2 sama, kemudian spesial unggul tipis 1-0 atas Torino. Hasil pertandingan lainnya Juventus unggul tipis 1-0 atas Fiorentina, gol tunggal Juve dicetak oleh Juan Cuadrado, dan Caliari kalah 1-2 dari Atalanta. Dua gol Atalanta dicetak oleh Mario Pasali dan Duvan Japata. Setelah hasil pertandingan tersebut, Atalanta naik satu peringkat ke peringkat 4, setelah berhasil memperoleh 22 poin. Kemudian kini poin Juventus sama dengan Fiorentina dan Lazio, namun Juve kalah selisih gol dari dua tim tersebut. Sementara itu jana merah Liga Italia masih dihuni oleh Venezia, Salernitana, dan Caliari. Untuk top skor sementara Liga Italia masih dipimpin oleh Siro Immobile dengan koleksi 9 gol. Dibuntuti Dusan Pelahopic dan Giovanni Simone dengan koleksi 8 gol. Untuk top asis masih dipimpin oleh Nicolo Barella dengan koleksi 5 asis. Dibuntuti Luis Alberto, Mario Pasali, Gianluca Caprari, dan Sapic dengan koleksi 4 asis. Sedangkan untuk top clean sheet masih dipegang oleh David Ospina dengan koleksi 7 kali clean sheet. Dibuntuti Rui Patricio dan Lukas Korupski dengan koleksi 4 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Italia di hari Minggu tanggal 7 November. Pertandingan Venezia lawan Roma ditayangkan Bench Sport 2 jam setengah 7 malam. Kemudian Sampdoria lawan Bologna ditayangkan Bench Sport Ekstra jam 9 malam. Udinese lawan Sassuolo ditayangkan Bench Sport 2 jam 9 malam. Dilanjut hari Senin tanggal 8 November jam 00.00 dini hari. Pertandingan Lazio lawan Salarnitana ditayangkan Bench Sport Ekstra dan RCTI. Sedangkan Napoli lawan Verona ditayangkan Bench Sport 2. Dan jam 2 lewat 45 dini hari, pertandingan AC Milan lawan Inter Milan ditayangkan Bench Sport 2 dan RCTI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sob.